Ini itu baru namanya layang-layang antibadai wel Dari pertama bikin sampai sekarang belum juga diterbangin Padahal layang-layang ramanku yang satu ini Udah dibikin dari satu bulan yang lalu wel Tapi sampai sekarang belum juga diterbangin Pokoknya kalau bikin layang-layang yang ukuran besar kayak gini Emang prosesnya itu lama banget ya Dari proses pembuatan sampai cari waktu yang tepat atau angin yang tepat Ketika mau nerbangin layang-layang segede gini wel Ini juga belum lama baru nemu bambu buat pentangan sendarenya ya Pentangan sendarenya ini panjangnya 6 meter Wih mantap banget Terus proses buat nerbanginnya juga harus sama orang-orang yang berpengalaman Terus ini juga mika sendarenya wel Mika sendarenya itu yang lebarnya 3,5 cm Ketebalannya 0,30 cm Wih mantap banget Mika sendarenya aja segede gini Dijamin ya suaranya pasti horek banget Kalau udah terbang itu suaranya dijamin ya tembus satu kecamatan By the way ini mikanya mau aku pasang di petangan sendarenya ya Mau aku cobain bunyinya kayak gimana Buat nerbangin layang-layang segede gini itu kagak main-main ya wel Pokoknya buat kalian yang kagak biasa jangan coba-coba Nerbangin layang-layang segede gini itu khusus buat orang-orang yang udah profesional Contohnya kayak aku ini dong wih mantap Pokoknya buat temen-temen tinggal duduk manis Biar aku yang nerbangin layang-layang ini Eh tapi nerbanginnya kagak sekarang dong wel Kita itu nungguin momen yang pas ya Buat nerbangin layang-layang segede gini By the way buat pasang mika sendarenya aja Kalau sendiran itu kagak bakalan bisa wel Harus dibantuin sama orang lain Ini juga mau aku pasang mikanya cukup susah banget ya Soalnya pentangan sendarenya itu panjang banget Udah gitu kaku wel Panjang pentangannya itu sekitar 6 meter Nah buat temen-temen coba kalian tebak ya Buat nerbangin layang-layang yang satu ini Butuh berapa orang? 3 orang? 4 orang? 5 orang? 6 orang? 7 orang? Coba jawab di kolom komentar ya Yang jelas nanti saat nerbangin layang-layang yang satu ini Aku bakalan nerbanginnya bareng orang-orang yang berpengalaman dan profesional dong Nah bener banget kan Buat pasang mikanya sendaren di pentangannya aja Ini aku lumayan kesusahan wel Dari tadi itu baru jadi ya Baru kepasang nih mikanya sendarennya Kira-kira bunyi sendarennya itu kayak gimana ya? Daripada penasaran Mending langsung kita cobain ya Bunyinya itu kayak gimana? Loh 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 Pas aku cobain ini malah kagak bunyi wel Kira-kira gimana ya? Eits sabar dulu ya Bukan kagak bunyi wel Emang kalau pentangan sendaren yang besar kayak gini Dibunyiin kayak gini itu pasti kagak bakalan bunyi susah banget Soalnya berat Jadi buat temen-temen yang penasaran Sabar aja ya Bukan aku kagak mau nerbangin layang-layang yang satu ini Tapi aku itu nunggu momen atau nunggu angin yang tepat ya Buat nerbangin layang-layang yang satu ini wel Mungkin beberapa hari ke depan baru aku terbangin Pokoknya buat temen-temen jangan sampai ketinggalan ya Ketika aku nerbangin layang-layang yang satu ini besok Biar kagak ketinggalan konten aku Buat temen-temen wajib banget ya Buat follow, like, komen, dan share Wih mantap By the way Ini si Reza juga udah kagak sabaran ya Pengen liat layang-layang ini ketika diterbangin